Halo guys, kembali lagi di channel aku Mibox Jadi kali ini kita akan melanjutkan sinopsis dari serial India X-Men Marjawan Season 2 Episode ke-13 Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komennya X-Men Marjawan Season ke-2 Episode ke-13 dimulai dengan fans yang mencoba menanyai Ishani Bagaimana bisa obeng itu berada di tasnya? Ridima berpikir, apakah Kabir yang melakukan ini? Terlihat sebelum kejadian itu, Agri melihat Kabir yang melarikan diri Agri mencoba mengejar Kabir Kabir melihat Ishani yang sedang sendirian Ia memasukkan obeng itu ke dalam tas Ishani Kemudian melarikan diri Nah, di saat itu Ishani yang akan keluar dihentikan oleh Agri Agri mengatakan tidak ada yang boleh keluar dari sini Namun Ishani tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Agri Di sisi lain, Ridima bersyukur Kabir bisa pergi dengan selamat Sedangkan Ishani, ia tetap mengotot dan bilang bahwa itu bukan miliknya Ia mengatakan jelas itu milik penyusup dan dia mungkin telah menyilipkan itu ke dalam dompetku Fans mengatakan, Ishani, masalahnya bukan bagaimana pemotong itu ada di tasmu Masalahnya adalah selama rumah ini ditutup dan mati lampu, mengapa kamu ingin pergi? Apakah kamu membantu seorang melarikan diri? Ishani menjawab, apakah kamu sekarang meragukan aku, Fans? Wah, hebat, Fans Kamu menganggap keluargamu menjadi musuhmu Seharusnya kamu menjurgainya terlebih dahulu Ishani menunjuk Ridima Ishani mengatakan, bagaimanapun percayalah Jika kamu mau, karena aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan Aku benar-benar tidak peduli Fans marah dan ia mengatakan Ishani, batasi saja Aku hanya melindungi keluargaku Paman juga mengatakan tidak ada yang bisa dimaafkan untuk perlindungan keluarga Apakah musuh orang dalam atau orang luar Kemudian Ridima berjalan ke samping untuk pergi Paman dan Bibi mereka saling bertengkar Dan tiba-tiba Dedi datang meminta mereka untuk berhenti berkelahi Ia bilang, aku berharap seseorang bisa mengancarimu pentingnya hubungan Kemudian, Fans dan Ridima memegangi Dedi Fans bilang, aku akan mencari tahu penyusup dan orang yang membantunya Ridima yang melihat itu sangat khawatir Dengan tatapan yang sinis, Fans menatap Ridima Dan ia pergi Di sisi lain, Kabir berada di kantornya Dengan luka yang ada di kakinya Kabir mengatakan, Fans sangat mencurigakan Bahkan jika seseorang mulai berpikir menentangnya Kemudian Fans mulai kehilangan kepercayaan pada orang itu Dia tidak peduli bahkan jika orang itu berasal dari keluarganya Atau orang tersayangnya Aku hampir tertangkap oleh Fans Kabir berkata bahwa ia tahu Fans akan mencurigai Ridima Dan ia akan mencari semua informasi tentang Ridima Jadi Kabir berpikir untuk mengalihkan perhatian Fans Kesalah satu anggota keluarganya sendiri Kabir menceritakan kepada temannya bahwa ia yang telah meletakkan pemotong kawat itu ke dalam tas Isyani Kabir berharap Fans akan mencurigai Isyani bukan Ridima Mishra mengatakan, itu sangat bagus pak Kita perlu merayakannya Kabir bilang, ini bukan saatnya untuk merayakannya Dia tidak akan tinggal diam Di sisi lain, Fans memikirkan segalanya yang telah terjadi di rumahnya Dia bermain basket Fans meminta Agri untuk memeriksa rekaman CCTV Agri bilang, aku akan pergi dan memeriksanya Setelah itu, Fans melihat Ridima memetik beberapa bunga Dan lagu X-Men Marjawan dinyanyikan Saat Fans melihat Ridima, sinar dari cermin menghalangi matanya Saat bermain basket hingga tangannya terluka Lalu Ridima menghampirinya Menanyakan apa yang terjadi Kabir mengatakan, saya melewatkan tembakan karena Anda Ridima bertanya, mengapa karena aku? Kemudian Ridima menyuruh Fans untuk berdiri Ia bilang akan mengajarinya untuk peregangan Untuk mengurangi rasa sakitnya Namun Fans menjawab, dia baik-baik saja, tidak masalah Ridima tetap menyuruh Fans untuk melakukan peregangan Untuk mengurangi rasa sakitnya Ia akan menunjukkan cara untuk peregangan Akhirnya Fans setuju Dan ia dibantu oleh Ridima melakukan peregangan Setelah Ridima dan Fans berbincang-bincang Ridima kemudian pergi dari sana Kemudian Agri datang Dan mengatakan, aku tidak mendapatkan apapun dalam rekaman CCTV Fans bertanya, apakah Anda mendapatkan apa yang saya katakan? Agri memberikan sebuah kotak Sekian beralih, dimana Ridima melakukan terapi kepada Zia Kemudian Fans datang Ia lalu memberikan sebuah kotak kepada Ridima Ia mengatakan, ini untukmu Jangan khawatir, ini bukan hadiah Tapi biaya untuk mengobati rasa sakitku Aku sebenarnya merasa lebih baik Ridima mengatakan, itu adalah pekerjaanku Ini tidak diperlukan Fans mengatakan, saya sedang melakukan pekerjaan saya Lebih baik menyelesaikan skor Siapa tahu hidup memberi kesempatan atau tidak Fans menaruh hadiah itu di bangku dan kemudian ia pergi Sia meminta Ridima untuk tidak mengecewakan Fans Dia meminta Ridima untuk menyimpannya demi dia Lalu kemudian Ridima membuka kotak itu Dia melihat sebuah telepon Sia mengatakan, wow telepon Fans tidak pernah melakukan ini untuk siapapun Itu berarti dia mempercayaimu Ridima berpikir, saya telah berhasil mendapatkan kepercayaannya Sekian beralih Ma meminta Ishani untuk tidak marah dan memakan sesuatu Ishani melempar piring makanan dan berdebat Ishani tidak terima karena dia dicurigai Dia malah menyalahkan ibunya karena tidak ada saat ia dihina oleh anaknya Yaitu Fans Ishani mengatakan Fans hanya melihat Sia dan Daddy Bukan yang lain Ma kemudian menjawab Fans mengelola barang-barangnya dengan caranya sendiri Tidak ada yang tahu batasannya Sekian beralih saat Ridima memasuki kamarnya Ia terlihat sangat senang karena berpikir Fans telah mempercayainya Ia kemudian membuka HP itu Ridima mengatakan dengan ini dia bisa menelpon Kabir kapan saja Dia berkata Kabir akan senang mengetahui bahwa Fans mulai mempercayai Ko Di ruangan lain Fans dan Agri sedang berbicara Ia mencerahkan Ridima pasti akan memanggil orang itu Saat Ridima memanggilnya Kita akan melacak lokasi orang yang menerima panggilan itu Dengan perasaan yang sangat senang Kemudian Ridima menghubungi Kabir Telepon Kabir berdering Ia melihat nomor yang tidak dikenalnya Fans secara langsung mendapatkan lokasi Kabir Kemudian Kabir mengangkat telepon itu Ridima mengatakan ini aku Ridima Ridima mengatakan bahwa Fans telah mempercayaiku Kabir bertanya nomor siapa ini Ridima mengatakan Fans memberiku telepon Aku menelponmu Mendengar itu Kabir sangat terkejut Ridima berkata bahwa dia bisa menelponnya kapan saja sekarang Kabir bertanya apakah Fans memberimu telepon Kabir menyuruh Ridima untuk putuskan panggilannya sekarang Jangan menelpon lagi Ridima bertanya mengapa Kabir menjelaskan kepada Ridima bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Fans Ridima sangat kaget mendengar itu Kemudian Kabir memutuskan panggilannya Di sisi lain Fans mengatakan pada Agri ia ingin orang itu dalam 10 menit Agri mengangguk dan pergi Sementara itu Kabir mengatakan pasti Fans sudah tahu lokasiku Sedangkan Ridima bertanya-tanya mengapa Kabir mengatakan ini adalah rencana Fans Apa rencananya? Apakah Kabir dalam bahaya? Ridima sangat khawatir dengan itu Ridima bilang mengapa aku seberduh ini? Namun tiba-tiba Ridima mendapatkan nomor yang tidak dikenal menelponnya Ridima bertanya apakah ini Kabir? Ia mencoba melihat sekelilingnya dan mengangkatnya Ternyata itu adalah Fans Fans mengatakan rahasiamu aman bersamaku Fans mengatakan aku harus tahu siapa yang kamu panggil pertama kali dengan hadiahku Ridima berpikir tentang Kabir Kemudian Agri mengalahkan seseorang Fans bilang aku pikir aku akan mendapatkan jawabanku Ridima khawatir dan mengatakan Kabir Dia datang ke sana dan melihat seseorang dipukuli Fans bilang aku dulu ditipu sejak kecil Itu sebabnya aku mengidentifikasi setiap chat Sekarang lihat hasil kesalahanmu Mimpi Ridima berakhir Dia berpikir terima kasih Tuhan Itu hanya mimpi Ternyata itu adalah mimpi Ridima Ia mencapai gudang Kemudian ia berlari melihat Agri memukuli seseorang pria Ridima menangis Dan Fans menatapnya Ia teringat Kabir Dan X-Men Marjewan season kedua episode 13 pun bersambung Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komennya Untuk video selanjutnya See you